Oke, tutorial cara melakukan panduan tutup bulan atau tutup akhir bulan Pastikan selama transaksi per bulannya itu sudah selesai semua di input Tidak ada lagi yang ketinggalan Dan pastikan tanggalnya sudah di akhir bulan Oke, saya lanjut Caranya itu yang pertama lakukan backup terlebih dahulu backup harian ya Kita ke sini Nah, setelah itu kita ke disk PC Setelah itu klik yang ini, drive Z Setelah itu klik yang folder aplikasi Nah, setelah itu yang di copy itu folder apli data ini ya Nah, ini Klik kanan Copy Masukkan ke dalam sini Klik ke varian Bulan Mei Kita klik kanan 31.05.2023 Enter Nah, ini clear ya Oke, setelah itu kita masukkan ke sini Klik kanan Paste Tunggu sampai proses backup hariannya sampai selesai Oke, sudah Backup harian sudah selesai Setelah itu kita lakukan juga backup akhir bulan Sama yang kita copy juga ini Folder apli data ini Klik kanan Setelah itu copy Setelah itu masukkan ke backup bulanan Nah, kita bikin folder Tutup May May 2023 Enter Nah, masukkan ke sini Klik kanan Paste Oke Tunggu sampai selesai Proses backup Tutup bulatnya Oke, backup yang akhir bulan sudah selesai di copy Silahkan di copy juga Backup yang tutup bulannya ini ke flash disk atau external hard disk ya Untuk keamanan data di luar komputer Oke, kita lanjut Cara berikutnya ke menu admin Klik yang ini ya Pack data temporal Yes Oke Setelah itu menu admin lagi Klik yang sorting transaksi Yes Oke Setelah itu terakhir ke menu laporan Klik yang proses data Setelah itu klik proses Oke Selesai Setelah itu finishingnya ke menu admin Klik yang proses akhir bulan Nah, oke Kita proses Yes Oke Selesai Dan tutup bulan sudah selesai Kita ubah ke bulan Juni 2023 Oke Sudah bisa dilanjut Transaksi bulan Juni Silahkan dilanjutkan transaksinya Awal bulan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati